oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya popay jalanan jadi akan saya perpanjang mengenai cuplikan dari video sebelumnya ya kolam baru saya alhamdulillah sudah jadi dan sudah terisi bibit sebenarnya ikan lili lagi yang saya kembangkan disini ini khusus kolam tanah ya jadi kemarin kalau disana itu semen dasaran semen ini dasaran langsung tanah jadi pinggirnya semen tapi untuk yang di lantainnya itu tanah kenapa saya gunakan tanah karena waktu uji coba dulu plastik dan saya kasih tanah itu pertumbuhannya sangat cepat ya jadi akan saya teruskan di tanah kenapa saya memilih kolam tanah untuk lili saya sebenarnya untuk yang di plastik itu bagus juga untuk perkembangan cuma bedanya itu di bobot ya yang pertama saya rasakan itu di bobot dan yang kedua itu waktunya itu lebih singkat ya untuk di plastik biasa saya dari ukuran gelasan itu satu gelasi seratus dua puluhan itu tiga bulan dan untuk yang di tanah ini kemarin saya coba sama-sama ukuran gelasan cuma dia lebih singkat waktunya dua bulan setengah sudah dan lebih berbobot saya belum paham mengenai unsur apa yang bisa membedakan itu tapi yang jelas mungkin dia lebih alami ya untuk penguraian yang pertama saya rasakan itu penguraian karena kalau di kolam tanah itu amoniak yang saya rasakan tidak seberapa pekat dibanding kolam tanah ataupun kolam semen yang lantainya semen ya jadi untuk kolam tanah ini untuk amoniak saya rasa dia ada pengurai bakteri pengurai secara alami ya jadi otomatis airnya itu bagus jadi seperti yang di sini ini saya tanya untuk mas Ilal yang di sini ya ini ada bau enggak mas jadi memang kolam tanah itu yang saya rasakan kemarin ya setelah saya coba satu kali itu yang di tanah baunya itu bukan bau amoniak tapi bau lumpur bau lumpur-lumpur rawa seperti itu jadi mungkin itu yang disebabkan untuk perkembangan dan bobot lebih lebih cepat dan bobotnya lebih lebih tambah ya karena penguraian amoniak itu sempurna jadi pertumbuhan ikan pun lebih maksimal mungkin saya rasa itu kalau di kolam semen itu bisa cuma kita membutuhkan tambahan untuk penguraian kotoran ikan tadi ya karena tidak ada yang mengolah di semen tadi jadi kita membutuhkan bakteri tambahan untuk penguraian amoniak atau kotoran atau sisa pakan yang ada di kolam jadi itu pengalaman saya mengapa saya membuat kolam bukan kolam filter lagi tapi kolam di konvensional lagi karena mengingat ikan itu hidup di air jadi bagaimana caranya kita mengubah habitat yang dari rawa kita buatkan kolam buatan kita harus bisa menyesuaikan lingkungan ikan tersebut jadi untuk yang di kolam tanah itu saya rasa seperti itu untuk penguraian amoniak atau gas yang beracun atau tidak baik buat ikan itu bisa lebih sempurna jadi ini tiga ini dasarannya tanah semua tidak ada plastik ataupun semen untuk lantainnya ya untuk dunia saya tetap saya menggunakan semen karena mungkin ini sudah permanen lah untuk usaha saya seperti yang kolam ini jadi saya semen sekalian tidak saya plastik jadi untuk ketikanya ini apa tidak meresap mas airnya tetap meresap untuk awalan resapan itu dia satu minggu lah satu minggu untuk resapan air dan bisa menutup sempurna itu satu minggu jadi ini sudah tidak ada resapan saya lihat beberapa hari ini sudah tidak meresap dan sudah saya isi ikan juga saya lihat pertumbuhannya juga sudah bagus ya ini juga tidak ada bau walaupun warnanya seperti ini saya hitung wajar karena memang bawahnya lumpur jadi terus mubal jadi terus bergulir dari bawah ke atas jadi warnanya sedikit seperti ini kecoklatan mas ya coklatin mas ya agak kecoklatan tapi untuk bau sendiri tidak ada karena itu PR saya dari dulu untuk mengurai amun itu bagaimana karena kalau amunia sudah tinggi itu ikan positif ada saja masalahnya terutama untuk nafsu makannya walaupun Lele terkenal dengan nafsu makan yang kuat tapi kalau amunia tinggi dia akan stres dan nafsu makan akan berkurang nanti akan saya lihatkan nafsu makan tapi ini habis hujan jadi mungkin agak berpengaruh ya biasanya kalau hujan saya tidak memberi makan tapi ini akan tetap saya memberi makan untuk kalian bisa lihat nafsu makan ikan seperti apa belum cara pembuatannya jadi untuk lantainya itu biar tidak meresap kita harus membuat lumpur dulu jadi kita harus kita buat lumpur kalau kemarin saya menggunakan tiga jari ini sekitar 5 cm untuk ketebalan lumpur di bawah jadi setelah digali sampai ketemu tanah merah eh tanah kuning kuning mas ya kuning apa merah mas kuning ketemu tanah kuning itu habis itu kita dinding habis kita dinding baru kita buatkan lumpur untuk penetralnya kita bisa menambahkan dolomit dengan pupuk kandang secukupnya saja untuk penetralan setelah itu kita isi air tunggu satu minggu sampai resapannya benar-benar bermanfaat dan baru kita bisa beri ikan tapi sebelumnya kalau sudah diberi dikasih lumpur itu jangan sampai kering ya jadi harus ada air minimal ya 5 cm terendam air lumpur yang 5 cm tadi agar resapan tidak terhabis kuras eh terhabis kuras agar air itu tidak habis res nanti kalau kering kita buat lumpur lagi kalau ada darah lumpurnya lumpur tidak boleh kering jadi seperti itu pengalaman kolam tanah yang saya buat 3 ini yang baru ini oke saya rasa cukup nanti kalau ada sambungan pertanyaan bisa kalian salurkan di kolom komentar ya untuk seputar kolam ini kolam tanah ini untuk perkembangan nanti akan saya teruskan di video selanjutnya ini lele kemungkinan 2 bulan lagi sudah panen karena ini sudah menginjak usaha 1 bulan yang kolam yang pertama ini yang pertama ini sudah usia 1 bulan jadi 2 bulan lagi akan panen tapi akan saya buatkan 2 video untuk kolam yang ini untuk umur setengah panen dan umur full umur panen ini akan saya panen umur 3 bulan karena saya mengambil update dari ukuran paling kecil ya gelasan 1 gelas 120 ekor jadi memakan waktu 3 bulan untuk sampai konsumsi oke sudah cukup video kali ini dan saya iris assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati